Intro Saat ini, kondisi di pasar Inpres Tanjung Sari Kabupaten Sumedang mulai dari protokol air kesehatan, repitalisasi pasar hingga ketersediaan bahan pokok lainnya menurut Kepala UPTD Pasar Inpres Tanjung Sari IAP Iwan Warsito mengatakan dalam pelaksanaan PPKM level 3, para penjual dan pengunjung mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Sementara untuk repitalisasi pasar yang direncanakan repitalisasi pasar pada tahun 2021 sampai saat ini belum ada kabar, yang mana pada sebelumnya diberitahukan akan dibangun menggunakan anggaran dari provinsi sebesar 15 miliar rupiah namun sampai saat ini belum ada informasi. Sedangkan untuk keberadaan sembako ada 3 bahan sembako yang langka yaitu gula pasir, kacang kedelai dan minyak goreng. Untuk minyak goreng pihaknya sudah mengusulkan oleh dinas guna menambahkan ketersediaannya. Alhamdulillah di Pasar Tanjung Sari ini yang seperti maklumi bahwa UPTD Pasar Tanjung Sari terdiri dua pasar, Pasar Tanjung Sari dan Pasar Parakan Moncang dan mengenai prokes Alhamdulillah kita selalu melaksanakan 5M dalam artian warga-warga Pasar Tanjung Sari selalu taat, patuh akan prokes kesehatan. Kepitalisasi Pasar Tanjung Sari yang direncanakan tahun 2021 mengenai penjadwa dan ulang yang sampai tahun 2022, bulan Februari ini belum ada informasi untuk tahap selanjutnya yang mana seperti diinformasikan sebelumnya bahwa Pasar Tanjung Sari ini akan dibangun melalui APBD Provinsi yang menurut rencana waktu pembahasan yang lalu adalah 15 miliar namun sampai saat ini setelah pencarian ulang belum ada informasi yang lebih lancar untuk beberapa pokok kebutuhan pokok masyarakat dalam hal ini di Pasar Tanjung Sari Alhamdulillah ada namun beberapa hari ini tiga jenis seperti minyak goreng, kedelai, dan gula pasir ada kelangkaan untuk gula pasir ada kenaikan sekitar Rp2.000. Sedangkan untuk minyak goreng, dalam hal ini UPTD telah mengusulkan dan melaporkan ke dinas untuk diberi dalam hal ini ketersediaannya untuk ditambah karena kelangkaan dari minyak goreng yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian, Aminang Ferry dan Iwan Ingki melaporkan. Terima kasih telah menonton!